Halo guys, selamat datang kembali Nah teman-teman, kali ini kita kembali lagi di Prmerovlog Dimana sebenarnya gue udah lumayan lama vakum dari dunia perhitungan Karena gue lagi memulai bisnis Tapi video kali ini gue bikin adalah permintaan dari teman-teman gue Mungkin teman-teman tau bahwa pandemi corona sekarang Atau di awal tahun 2021 ini Banyak lawangan kerja udah dibuka Dan juga udah ada tingkatan yang udah lulus wisuda Dan juga ada yang lagi proses pencarian pekerjaan baru Bahkan ada yang lagi proses mencari kerja karena dampak PHK Ataupun dirumahkan karena corona kemarin Maaf sedikit blebet karena kita udah lama gak on cam kamera Nah kali ini sesuai dengan judulnya yaitu Tips agar diterima kerja atau lulus saat interview di sebuah perusahaan Nah siapa sih yang gak ingin kerja di sebuah perusahaan Apalagi perusahaannya ternama dan juga terkenal di belahan dunia maupun di Indonesia Nah sebenarnya teman-teman semua mungkin ada yang telah melakukan interview Udah sampai ke tahap psikotest Bahkan udah sampai tahap ke interview user Interview sampai manager juga Tapi ada yang belum diberikan kesempatan sehingga belum diterima Nah bahkan ada teman-teman yang baru sampai interview HRB udah selesai Gak bisa lanjut ke tahap ke interview user maupun psikotest Nah pada video kali ini kita akan membagikan tips dan cara Agar teman-teman bisa terapkan dan teman-teman bisa lulus saat interview kerja di sebuah perusahaan Baik itu perusahaannya apapun itu Bahkan juga bermanfaat bagi teman-teman yang lagi proses mengikuti yang namanya Seleksi untuk pramugara maupun pramugari Ataupun tips ini juga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin ikut pemilihan duta wisata Ataupun per dutaan lainnya Karena tips ini juga membantu untuk menjaga attitude dan juga menjaga kestabilan kita Waktu sedang berwawancara gitu Nah tips dan trik ini saya dapatkan yaitu pertama dari seorang HRD Bukan seorang sih dari HRD Dan juga berkat pengalaman dan juga ilmu yang saya dapatkan dari Mungkin bisa dianggap sebagai pembelajaran ataupun pendidikan Tentang sistem interview kerja maupun interview yang lainnya Nah kita langsung aja masuk kepada beberapa tips yang udah gue catat di buku ini Takut gue lupa dan takut gue kepanjangan atau kelebaran Karena kalau kepanjangan kasian perempuannya Dan kalau kelebaran kasian juga laki-lakinya Nah gue udah rangkum disini semoga video kita tidak terlalu panjang Dan teman-teman jangan skip Jika teman-teman ingin mendapatkan ilmunya jangan skip Karena ya video ini gak terlalu panjang kok intinya Dan isinya berguna dan bermanfaat bagi teman-teman juga Nah yang pertama yang harus kita terapkan Agar kita diterima kerja adalah Yang pertama antara usaha dan doa Nah kalau doa itu paling penting banget kekuatan doa Apapun agama teman-teman Ataupun dengan cara apapun teman-teman berdoa Jangan lupa untuk berdoa Contohnya teman-teman yang agamanya muslim Jangan lupa sholat Sholat tahajud Ngaji Bahkan lakukan sunah-sunah lainnya Seperti puasa dan lain-lain Nah sekarang ini kita gak akan membahas tentang Yang namanya cara berdoa agar diterima untuk kerja Kali ini kita akan membahas tentang usaha Nah usaha inilah yang harus teman-teman lakukan Dan teman-teman terapkan agar teman-teman diterima kerja Di sebuah perusahaan Dan saya jelaskan Jika teman-teman menerapkan cara-cara ini Dan saya akui cara ini ampuh Dan bisa membuat teman-teman lancar 100% Untuk sampai untuk bekerja di sebuah perusahaan itu Karena ini udah saya terapkan juga Alhamdulillah saya selesai sudah langsung mendapatkan kerja Dan udah saya kasih tau juga ke teman-teman dekat saya Akhirnya dia juga mendapatkan kerja Walaupun teman-teman mungkin udah mendapatkan ilmu ini dari orang lain Tapi sekali lagi saya akan coba Mengaparkan agar teman-teman lebih mengerti dan juga Lebih paham Nah yang pertama Yang harus teman-teman lakukan untuk usahanya adalah Mempersiapkan diri Nah jadi teman-teman Kita bahas ini bukan tentang cara melamar kerja ya Jika video ini ramai Nanti akan kita bikin video bagaimana caranya melamar kerja Cara mengirim email, membuat email Membuat surat lamaran, cara membuat CV dan lain-lain Jika rame nanti akan kita bagikan juga tipsnya Tapi kali ini kita khusus untuk Bagaimana caranya interview Jika teman-teman udah dapat panggilan interview Tentunya kalau interview teman-teman udah dipanggil doang Untuk melakukan interview ke sebuah perusahaan Nah yang pertama itu adalah persiapan Persiapan di sini Yang harus saya lakukan Sebelum interview itu adalah Persiapkan diri dulu Persiapkan diri itu mungkin Ya kalau untuk fisik Sehatkan fisik kita Apalagi saat sekarang ini pandemi Usahakan selalu sehat, tidak ada yang namanya corona dalam diri Atau hasil swabnya ataupun yang lainnya pun Dalam keadaan negatif gitu Dan untuk look juga persiapan juga Contohnya kayak gue berewakan dirapikan Kalau bisa dibikin klimis Rambutnya juga dirapikan gitu Itu untuk fisik ya Sedangkan kalau untuk Oh ini garis bawah ya Ini teruntuk kerja di perusahaan Ada juga perusahaan yang meminta dia good looking Berat badannya harus Apa namanya BMI gitu Itu mungkin contohnya untuk orang-orang yang memang Sebagai Yang tayang di TV Ataupun dia sebagai model Ataupun yang lain itu adalah syaratannya Tapi kalau untuk Kita sebagai orang back office Itu menurut saya Nggak harus Nggak harus Nggak mungkin dong teman-teman Diterima Maksudnya teman-teman dapat Untangan interview hari ini Untuk hari Senin Terus teman-teman bisa lihat Dalam beberapa hari itu Nggak mungkin juga Nah Yang pertama Yang harus siapkan selain itu Itu teman-teman harus Baca-baca Dan cari tahu informasi Seputaran Perusahaan Yang teman-teman Lamar Dan juga Baca dan cari tahu Tentang posisi Apakah itu gaji Maupun job desknya apa Baik apapun Seputaran tentang posisi Dan juga pekerjaan di perusahaan itu Dan teman-teman Usahakan Persiapkan diri Nah Jika teman-teman Contohnya perusahaannya Di media Media contohnya di berita Ataupun media televisi lainnya Teman-teman Gali sedemikian rupa Tentang media itu Contohnya di sebuah televisi Teman-teman Kalau berita Cerita apa sih Berita terbarunya Kalau media televisi lainnya Apa sih program-program Yang lagi unggul Di stasiun itu Dan jam berapa Dia tayang Jam berapa dia Selesai Siapa aja artisnya Dan juga teman-teman Perhatikan Credit title-nya Dan jika Bukan perusahaan media Contohnya perusahaan besar Seperti BUMN Teman-teman juga Harus tahu Apa sih itu BUMN Bagaimana bentuk logonya Dan perusahaannya bergerak Di bidang apa Teman-teman harus pahami Itu juga Sebelum teman-teman Nanti interview pada hari esoknya Dan usahakan Persiapkan diri ini Bukan tengah malam Contoh besoknya Interview malam ini Kocar-kacir untuk mencari materi Itu enggak banget Karena Enggak semua materi Bisa teman-teman kuasai Nah Setelah itu Persiapan untuk Perusahaannya Dan teman-teman juga Pahami juga Dan ingat-ingat lagi nih Potensi yang ada Di diri teman-teman Contohnya teman-teman Pernah ikut organisasi apa Pernah ikut perlombaan apa Pernah menjuarai apa Atau Predikat teman-teman Waktu di kampus Contohnya sebagai Kumlot Atau nilai-nilai teman-teman Dan ingat lagi nih Mata kuliah-mata kuliah Yang memang berhubungan dengan Tempat kerja sekarang Contohnya teman-teman Akuntasi Akuntansi Nah mungkin teman-teman Nanti Melamar kerja sebagai akuntan Berarti pahami lagi Tentang pelajaran Tentang akuntansi itu Atau teman-teman Yang ilmu komunikasi Pelajar Ingat lagi Pelajaran waktu ilmu komunikasinya Mungkin teman-teman Yang melamar sebagai PR Atau sebagai jurnalis Dan sebagainya Gitu Nah itu untuk diri sendiri Dan jangan lupa Mempersiapkan Perlengkapan Dan pakaian Kalau pakaian Contohnya persiapan pakaian Akan dipakai di hari esok Jangan sampai Besok interview pagi Tengah malam ini Baru kocer-kacir Beli Ataupun minjem Ataupun baru cari Gitu Dan setelah itu Jangan lupa Persiapkan Persiapkan perlengkapan Untuk interview perlengkapan Contoh Alat tulis Alat tulis mungkin Teman-teman tahu Seperti pensil Penghapus Pulpen Pengaris Papan Abu Dan sebagainya Itu disiapkan dari Sebelum interview Itu untuk yang pertama Persiapan Nah untuk yang kedua Itu Kita langsung masuk Ke tahap interview Pada tahap interview Atau di hari interview Terusakan teman-teman Datang lebih awal Ya pertama Untuk menghindari Yang namanya Datang terlambat Yang kedua Untuk membuat teman-teman Sampai sana Bisa mempersiapkan diri Contohnya Hoteler Bersih-bersih dulu Yang saya pakai make up Yang cowok Sisi rambut Rapikan pakaian Atau bagaimana Dan juga Menghindari yang namanya Apa sih namanya Kurangnya persiapan Jadi kalau teman-teman datangnya cepat Bisa persiapkan diri dulu Bisa tenang dulu Bisa dapat kenalan Kenalan sama orang Kandidat-kandidat lain Atau Ya kalau saya telat Ya kita tahu sendiri Contohnya Jakarta Interview jam 8 Kita jam setengah 8 Belum berangkat Itu bisa saja Nanti kita Kena macet Kita kan gak tahu nih Yang ada terjadi di jalan Atau bisa saja Nanti kendaraan kita Rusak Kalau lembak kendaraan sendiri Atau Bisa saja Hujan Kita gak tahu Jadi teman-teman Usahakan mempersiapkan diri Dan juga Datang tepat waktu Kalau bisa datang Lebih cepat Kalau saya di lokasinya jauh Menginap Di dekat Lokasi interview itu Mungkin di penginapan Ataupun Untuk menyaman biaya Bisa menginap Di rumah saudara Ataupun teman Ataupun kenalan teman-teman Berikutnya adalah Kita langsung masuk Ke tahap Interview Jadi sebelumnya Tadi kita udah bahas Tentang persiapan Dan untuk persiapan sendiri Kita masuk tahap interview Teman-teman itu berarti Datang dong Datangnya tentu Dalam keadaan Rapi Datang dalam keadaan rapi itu Teman-teman Berpenampilan menarik Walaupun tidak ada kriteria Atau teman-teman Tidak mendaftar sebagai artis Atau sebagai orang on cam Ataupun sebagai public figure Tapi teman-teman tetap harus Berpakaian rapi Walaupun perusahaan teman-teman Itu perusahaannya Yang gak Office banget Tapi teman-teman Untuk interview Usahakan selalu Berpakaian rapi Nah pakaian rapi disini Yang menurut gue Gue saranin Untuk office look Ini adalah Gue dapat juga dari HRD Waktu gue Lagi pendidikan Atau pelatihan Tentang interview ini Office look disini Kita bahas satu-satu ya Pertama untuk Laki-laki Office look Laki-laki itu Usahakan menggunakan Baju kemeja Yang lengannya panjang Karena bisa menutupi Tangan Itu juga sebagai Yang dinamakan Kita adalah orang Yang mau Mengikuti aturan Di sebuah perusahaan Jika lengan pendek Itu berarti Secara psikologisnya Dia orangnya Suka bebas Tidak terikat Berarti itu HRD manggap Kita orang gak mau Diatur gitu Kalau untuk baju ya Dan usahakan Pakai baju Kemeja yang Lengannya panjang Dan Kerah gitu Kalau gak pake Dasi juga gak apa-apa Sih Menurut gue ya Setelah itu Menggunakan celana Dasar Jangan menggunakan Jeans Celana dasar nih Ya office look Jadi nanti pake Ikat pinggang Bajunya dimasukin Terus pake celana panjang Kalau bisa Hitam Karena itu lebih netral Terus pake sepatu Sepatu ya Mungkin kalau gak harus Pantofel Bisa catch ya Tapi usahakan hitam Dan memakai Kos kaki Karena secara psikologisnya Orang yang tidak pake Kos kaki itu adalah Orang yang Maksudnya tuh Dan psikologis Orang yang tidak pake Kos kaki itu Adalah Orang yang Tidak Teratur Gitu Secara psikologisnya Dan juga dia Tidak mau terikat Gitu untuk kos kaki Dan untuk rambut sendiri Kalau untuk laki-laki Usahakan rambutnya Diklimisin Disisir Di pokoknya Pokoknya bukan seperti ini Gitu Disisirin ke belakang Pake minyak rambut Ataupun pomet Gitu Dan Bagi teman-teman Yang cowok-cowok Yang rambutnya berponi Tolong itu Dihilangkan Walaupun gak dipotong Tapi usahakan pake Pomet untuk Rambutnya klimis Karena Saya psikologis juga nih Kalau cowok yang berponi itu Ya Saya psikologisnya adalah Ya adalah seseorang Yang lagi Atau sedang Menyembunyikan sesuatu Dan juga Itu gak akan terlihat Good looking juga Kita sebagai laki-laki Berponi Gitu Nah itu untuk rambut Untuk laki-laki Juga usahakan Memakai Apa namanya Bedak tabur Mungkin Bedak tabur sini Bukan bedak cewek Mungkin bisa pake Apa sih Bedak bayi Kayak gitu Biar wajah teman-teman tuh Gak mengkilat Contohnya kayak gue ini Kan mengkilat banget nih Sekarang Jadi bedak teman-teman tuh Gak mengkilat Dan juga terlihat bahwa Teman-teman tuh rapi Kayak gitu Dan juga untuk bibir Mungkin bisa menggunakan Menggunakan namanya Kayak apa sih Namanya yang kayak Netral tuh Yang lebih berminyak itu Kayak Lip gloss kayak itu Atau lip balm Yang warnanya netral Biar bibirnya gak pecah-pecah Kayak gitu Karena kita menunggu Pasti dehidrasi Kurang minum Dan lain-lain Itu untuk laki-laki ya Lanjut kita ke Perempuan nih Yang gue tau Dan gue denger nih Waktu gue pelatihan Itu perempuan Jika rambutnya Bergerak Apa namanya Lurus Lurus Itu usahakan Di Apa sih Di ikalin sedikit Kayak gitu Karena Kalau secara psikologis lagi nih Kalau orang Seorang cewek yang rambutnya lurus tuh Psikologis dalam pekerjaan Itu juga kurang Bagus gitu Karena terlalu lurus Mungkin teman-teman bisa menggunakan Apa sih mesin Untuk membuat dia tuh Agak sedikit ikal Atau sedikit nembang gitu Dan yang kedua Rambut perempuan Itu kalau bisa diikat Diikat di belakang Jangan dua Kayak gini ya Di kunci dua Tapi diikat di kunci di belakang Dan jangan tergera Yang goyang-goyang gitu Pokoknya gitu Itu secara psikologis lagi Dan juga teman-teman Gunakan Pakaian yang rapi Dan sovan Walaupun teman-teman Yang gak berhijab Pakai juga pakaian Yang emang tertutup Gitu Walaupun Secara individu Mungkin akhirnya Mungkin merasa nyaman Dengan Dengan pakaian Seperti itu Tapi kalau untuk Secara psikolog Tapi itu masih dianggap Kurang sopan Kalau misalnya terbuka dadanya Atau sebagainya Dan bisa memakai Office look Seperti Apa sih namanya Meja putih Dan sebagainya Blazer Sebagainya Atau Orok Yang Apa Orok Apa sih namanya Yang pas gitu Orok span ya Dan jangan Orok ngembang juga Gitu Mungkin untuk cewek Segitu aja sih Dari gue Yang gue tau ya Dan Jangan lupa Bermakeup Tapi jangan Menor Jadi menor Maksudnya itu Jangan make up Pengantin nikahan Apalagi make up Untuk Wissuda Jangan gitu Tapi make upnya Minimalis Tapi tetap Cantik Terus yang berikutnya Yang keempat Kita langsung masuk Ke tahap interview Jadi teman-teman tuh Ketika Teman interview Berarti teman-teman udah Duduk dong Tenang Tidak usah pelangga plomo Atau kayak kita Sok-soan Nanyain orang Atau kita Sok-soan Ngajarin orang Tidak usah Cukupnya kita berbicara Dengan orang Sekitar-kita Ingat Dia adalah Rival kita Jadi ibaratnya Ya Berbicara Secukupnya Gitu Setelah itu Masuk ke Dalam ruangan Interview Pasti teman-teman Akan dipanggil nanti Pas masuk ruangan tuh Kalau pintunya kebuka Tentu dulu Tok-tok Silahkan Kata ibunya Baru dibuka pintunya Sreep Buka pintunya Masuk ke dalam Ketika masuk ke dalam Teman-teman Jangan Nih Jangan Langsung Duduk Kan ada kursi itu Di depan HRD Di depan meja Jangan langsung duduk Walaupun segerugi Ataupun Se-nerves Apapun teman-teman Jangan langsung duduk Tapi teman-teman Ya berdiri dulu Sampai HRD langsung Bersilakan duduk Karena itu juga Etika dalam Interview Jika teman-teman Langsung duduk Itu dianggap Teman-teman Orangnya lancang Kayak gitu Setelah itu adalah Ketika teman-teman Dari persilakan duduk Nah duduk teman-teman tuh Jangan Ini contohnya kursi ya Jangan duduknya Jangan nyandar gini Atau jangan gini Ataupun gini Jangan seperti itu Jadi teman-teman tuh Bisa duduknya Gue praktekin Ini kan ada kursi nih Kursi tuh kan Ini ada kursi tempat duduk Kursi kan Nanti teman-teman tuh Duduk separoh kursi itu aja Walaupun Pantet teman-teman Itu duduknya juga separoh Tapi misalkan separoh gini 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 ya Kelihatan gak sih Nah untuk tangan ini Jangan di atas beja kayak gini Tapi teman-teman Letakkan di atas paha Kalau perempuan Mungkin untuk Kayak duduknya Bisa nyamping gini Kayak perempuan gak sih Nyamping gini Atau Ya dengan menyilang kaki Asalkan jangan ngangkang Seperti ini Mungkin gak kelihatan ya Kaki gue jangan ngangkang Seperti ini perempuan Usahakan duduk perempuan tuh Kayak nyerong Kayak gitu Ya pokoknya nyerong deh Yang perempuan gitu Dan Jangan juga laki-laki nyerong kakinya Kaki-laki-laki tetap Tegap sebidang bahu Dan seperti ini terus Capek apapun Bungu jangan pernah gini Atau jangan pernah gini Jangan pernah gini Kayak gitu contohnya Jadi teman-teman tetap tegap Kalau untuk laki-laki Itu untuk sikap duduk dulu ya Untuk intervinya Dan tangan Dan atas beja Nah ketika teman-teman Menjawab pertanyaan Teman-teman boleh memainkan tangan Tapi jangan pernah menunjuk Ibu Jangan gitu Atau Anda Anda Jangan gitu Tapi anda bisa Seperti anda Jika anda teman-teman Tipe orang Ada gestur Bisa teman-teman bisa menyontokkan Ingin menunjuk ibunya Ya seperti ibu katakan tadi Bisa Yang seperti ibu katakan tadi Bahwa saya Boleh seperti itu Tapi seperti ibu katakan tadi Apalagi terlunjuk sebelah kiri Itu jangan Nah setelah itu Itu untuk duduk dulu ya Untuk gestur Yang kedua Yaitu cara melihat Tetapan mata Jadi selama interview itu Teman-teman usahakan Selalu melihat Ke mata HRD Karena HRD Bagaimanapun Dia akan selalu mencari mata Teman-teman Karena mata adalah Sasaran utama HRD Jika orang itu Tidak percaya diri Atau orang itu berbohong Atau orang itu tidak pede Dia akan langsung Mengalihkan pandangannya Contohnya Yang paling umum Di Di Kalangan kita Orang yang Menengok ke kiri Atau orang yang menengok ke kanan Ketika ngomong itu dianggap Berbohong Jadi mungkin HRD juga memiliki teknik sendiri Untuk melihat orang itu Pasti serius atau enggak Jadi usahakan Tatap mata HRD Kalau misalnya teman-teman Tipe orang yang Tipe orang yang gak suka Latap lama nih Atau merasa Gerogi Atau merasa Tiba-tiba merasa ada opil aja Tatap kening HRD Atau gak bisa juga keningnya Tatap rambutnya Pokoknya tetap Tetap Tatap wajah HRD Tapi Nanti ketika ngomong Gak mau lihat matanya Tiba-tiba melihat ke sini Jika teman-teman Lagi melatap HRD Jangan pernah melihat Ke bagian bawah sini Itu dianggap teman-teman Tidak sopan Atau dianggap mesum Karena teman-teman melihat Area Apa sih Area Vital Atau intimnya perempuan Kayak itu Dan baik Begitupun liki-laki Berarti teman-teman Dianggap gak sopan Karena melihat ke arah bawah Sedangkan lawan bicara Teman-teman juga Itu melihat ke mata teman-teman Nah itu Untuk kelihatan Ataupun arah lihat Setelah itu Tangan yang Saya katakan tadi Tangan boleh memainkan gestur Tapi jangan terlalu berlebihan Saya adalah orang gini Gak usah gitu Misalnya Ya baik ibu Seperti ibu katakan tadi Saya adalah orang seperti ini Yang pertama Saya adalah orang seperti ini Yang kedua Saya boleh seperti itu Tapi jangan terlalu berlebihan Untuk memainkan gestur Ataupun bahasa tubuh Terus Senyum Jangan lupa tersenyum Maksudnya Ya ibu terima kasih Nama saya Novebri Trismaputra Saya berasal di Sumatera Barat Dan sekarang Saya baru selesai menyelesaikan Studi saya Di jurusan ini Dan saya memang memiliki Etikat yang baik Dan juga semangat yang tinggi Untuk bekerja di perusahaan ini Jadi tetap tersenyum Yang Perkenalkan nama saya Novebri Trismaputra Kalau seperti itu Orang tidak akan suka dengan kamu Dan kamu tidak memberikan Feedback yang baik Terhadap lawan bicara kamu Kayak gitu Nah berikut Yang kelima Ketika interview Ketika teman-teman interview Jadi ini kita langsung cepat aja Karena ini durasi Sudah cukup panjang Dan gue ngomongnya Sudah panjang banget Dan berlibat banget Untuk yang kelima Ketika teman-teman Dibaikan pertanyaan Jawablah pertanyaan itu Dengan tegas Dengan tegas Nama kamu Misalnya teman-teman Dengan tegas Mungkin suara Suara saya ini cempreng ya Tapi kalau saat interview Bisa di sedikit Dibahsin dikit Misalnya Baik perkenalkan nama saya Novebri Trismaputra Jadi bisa dinaikkan sedikit Atau dipertegas sedikit Nama itu Atau cara ngomongnya Biar HRD itu juga yakin Kita itu adalah orang yang Tegas Kayak gitu Terus Ketika teman-teman menjelaskan Misalnya HRD nanya Menurut kamu Apa itu bola? Contohnya Ini bola ya Kita anggap Teman-teman Bola itu adalah bulat Jangan pernah jawab singkat Padat Tidak jelas Seperti itu Walaupun Menurut teman-teman itu Sudah pas jawabannya Tapi saat interview Usahakan memberikan jawaban Yang memang cukup panjang Cukup panjang Maksudnya Ya kita terlihat orang Berpernetauan yang luas Dan kita juga Terlihat orang Sebagai orang yang Sanggup berkomunikasi Yang mereka benar Contohnya Apa itu bola? Teman-teman Bola adalah sebuah Benda mati Yang bentuknya bulat Terbuat dari karet Dan juga ada angin di dalamnya Selain itu Bola Sering diperebutkan oleh banyak pria Nah direbutkan disini Bukan berarti Dia sebagai wanita Tetapi dia direbutkan Untuk mencetak gol Kedalam gawang Jika bola itu Masuk ke dalam Gawang lawan Berarti Sang penyerang Atau orang yang memasukkan bola itu Dianggap mencetak gol Satu poin Sehingga jika poin itu ditambah Terus-terusan Maka dia bisa menang Dalam pertandingan itu sendiri Nah jadi Kunci penting dalam pertandingan Seti bola itu Bukan pada orangnya Tetapi Kepada bolanya Jika tidak ada bola Tidak akan ada kemenangan dong Jadi teman-teman Bisa seperti itu Untuk jawabnya teman-teman Bisa panjang Jadi Interview juga Tidak terlalu banyak Pertanyaannya Dan juga Jika seandainya teman-teman Punya jawab Maksudnya Teman-teman Dapatkan pertanyaan Yang rasanya teman-teman Susah banget Misalnya Apa itu Lokalisasi Contohnya teman-teman Tidak tahu itu Lokalisasi Mungkin yang tahu Lokalisasi itu adalah Lokalisasi Mungkin perlokalan Mungkin gitu Jadi Teman-teman jangan pernah bilang Saya tidak tahu Atau teman-teman jangan pernah bilang Oh lokalisasi adalah Pelokalan yang dilegal Kan Indonesia Jangan pernah bilang Seperti itu Itu adalah Tindakan yang Mengada-ngada Tapi kalau teman-teman Tahu artinya Lokalisasi kan adalah Prostitusi online Contohnya Ya mungkin teman-teman Bisa jabarkan Lokalisasi adalah Istilah untuk Prostitusi online Dimana itu Banyak terjadi Kepada kalangan Anak-anak Perempuan Dan juga Ibu-ibu Yang Sedang Menyediri Atau yang disebut Dengan sebagai janda Contohnya seperti itu Tapi kalau kalian memang tidak tahu Mohon maaf ibu Sebelumnya Untuk istilah tersebut Saya belum mengetahui Apa artinya Tapi Saya akan coba Mencari tahu lagi Dan belajar lagi Untuk menambah ilmu saya Jadi teman-teman Tidak diam saja Tidak tahu Atau diam saja Jangan pernah seperti itu Nah Setelah itu Di catatan saya Itu teman-teman Mainkan intonasi Jangan pernah Memasalah Fabulous Malah putra Saya lahir di Semasa warat Jangan seperti itu Tapi mainkan intonasi Ketika saya bekerja di perusahaan sebelumnya Saya pernah membuat Sebuah mobil Mobil ini Memiliki kekuatan super Seperti Tesla sekarang Nah Tesla Itu bukanlah Tambingan dari karya saya Karena Karya saya ini Saya buat Dengan alat-alat Yang cukup Murah Dan juga Sangat gampang Kita dapatkan Terdapat nutrijel Terdapat energen Jadi Ada intonasi gitu Teman-teman Setelah itu Ketika teman-teman Selesai interview Jangan lupa Untuk juga Menutup dengan senyum Kayak itu Contoh HRD Oh baiklah Nanti akan saya hubungi lagi Kamu Dan akan kami hubungi Jika ada kelanjutan Jadi teman-teman Nanti kerenitanya HRD Seperti ini Apakah ada pertanyaan Jika ada pertanyaan Seperti HRD Kamu jangan pernah bilang Tidak ada Bilang gini Ada bu Atau Jika teman-teman Gak ditanya Yaudah Terima kasih ya Berarti kalau udah seperti itu Kan HRD nya udah Kayak muak gitu Oh baik bu Saya mau izin bertanya Pokoknya teman-teman Harus bertanya Dan harus ada pertanyaan Ketika Menutup Atau selesai interview Bersama HRD Ataupun interview Dengan siapapun Baik itu user Dan lain-lain Nah pertanyaan Yang menurut gue Yang gue saranin Mungkin teman-teman Saya tanyakan Apakah ada pertanyaan Silahkan tanya Bu Misalnya Permisi bu Izin bu Saya mau bertanya Kira-kira Ya pertanyaan umumnya Kira-kira Untuk tahap berikutnya Saya bisa Mendapatkan informasinya Kapan ya bu Atau Untuk tahapnya Ada berapa tahap ya bu Untuk tahap ini Agar saya bisa Melanjutkan Dan mempersiapkan diri Atau pokoknya Kamu tetap Memberikan kesan terbaik Atau kamu Emang ingin tahu Tentang perusahaan itu Nah itu adalah 6 tips Dari gue Agar teman-teman Bisa lolos Dan diterima Interview Kerja di sebuah perusahaan Ataupun perusahaan Yang sangat Teman-teman Dambahkan Ataupun teman-teman Ketika berpindah Dari satu perjalan Ke perjalan lain Nah ini mungkin Teknik interview Untuk teman-teman Yang Yang baru Cari kerja Atau Ya kalau Teman-teman Pindah kerja Menurut gue Itu beda lagi Tekniknya Mungkin teman-teman Bisa mempromosikan diri Tapi Di dalam Interview yang gue Katakan ini adalah Interview HRD Ataupun user Ataupun interview kerja Secara keseluruhan Jadi jangan lupa Terapkan dalam diri Teman-teman Atau teman-teman Yang memiliki opsi lain Ataupun cara lain Silahkan tinggalkan Di kolom komentar Atau Tambahkan Nah jika video ini Rame nanti Gue akan bikin Video berikutnya Bagaimana cara Melamar kerja Seperti gue Sebutkan yang tadi Bagaimana cara Melamar kerja Bagaimana cara Mengirim email kerja Bagaimana cara Mengampirkan CV Dan melakukan Semua Perurutan Untuk melamar kerja Agar teman-teman Dipanggil Interview Dan jika rame lagi Atau Terserah teman-teman Opsinya mau mana Apakah untuk Cara melamar kerja Atau Cara untuk Psikotest Nanti kalau teman-teman Yang lebih banyak Psikotest Gue akan juga Bikin video Bagaimana caranya Psikotest Karena psikotest itu Walaupun psikolog kita Yang di uji Tapi kita tetap Harus ada persiapan Ataupun teman-teman Adanya request Nanti juga akan gue bikinin Bagaimana cara Mengetahui Lawangan kerjaan Yang asli Penipuan Pasu Atau sebagainya Atau Ingin tahu Range gaji Di perusahaan Di Indonesia Ini bagaimana Nanti Gue tunggu ya Di kolom komentar Dan akan kita buat Di video berikutnya Nah Semoga video ini Memantu teman-teman Dan bisa memantu Banyak orang Dan bermanfaat Juga tentunya Sampai jumpa Di video berikutnya Jangan lupa untuk Like Comment Dan share Dan jangan lupa Untuk subscribe Karena subscribe Dari teman-teman Itu berguna banget Agar menukung gue Dan juga mendukung Kreator-kreator lainnya Sampai jumpa Di video berikutnya See you And Goodbye